Dalam wawancara khusus bersama pemimpin redaksi Harian Kompas, Suta Dharma Saputra, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri, mengungkap ciri atau pandangan yang perlu ada dalam calon pemimpin Indonesia ke depannya. Dalam wawancara khusus bersama Kompas di kediamannya di Jakarta, Megawati belum bersedia mengungkapkan kapan momentum pengumuman bakal Capres dan bakal cowok pres dari PD Perjuangan. Namun ia menegaskan bahwa figur Capres 2024 harus memiliki cakrawala berfikir yang luas. Ia mencontohkan seperti Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno yang sejak usia 16 tahun sudah menuliskan berbagai pandangannya tentang persoalan bangsa. Saya menyebut cakrawala berfikir itu karena mesti bayangan saya itu lebar gitu loh. Dia hanya, Pak, saya nggak akan berfikir kalau seperti orang se-visioner Bapak saya gitu loh. Kalau situ baca yang namanya bukunya itu, atau bukan buku, itu kan sebenarnya kumpulan tulisan-tulisan beliau ya di bawah bendera revolusi. Jadi itu kan beliau saya sangat tahu dari umur 16 itu mengolah pikirannya. Sehingga menurut saya sebuah hal yang luar biasa. Pemimpin kayak apa sih? Yang bisa kita harapkan terus-menerus gitu. Jangan mau CHE. Lo berani tanggung jawab. Saya pasang badan. Gua bisa jadi Presiden. Gua bisa jadi Presiden. Ya cari aja dah sana. Ya ngomong kayak gitu sopoh baik. Kan kita kalau melihat dari tadi kalau saya bilang, saya menyebut cakrawala berfikir itu karena mesti bayangan saya tuh lebar gitu loh. Dia hanya, Pak, saya nggak akan berfikir kalau seperti orang se-visioner Bapak saya gitu loh. Kalau situ baca yang namanya bukunya itu, atau bukan buku, itu kan sebenarnya kumpulan tulisan-tulisan beliau ya di bawah bendera revolusi. Jadi itu kan beliau saya sangat tahu dari umur 16 itu mengolah pikirannya. sehingga menurut saya sebuah hal yang luar biasa. Jangan lupa. Jangan lupa.